Mengaku tak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, justru Satiem mengaku kaget. Dirinya mendapatkan program Aladin dari TMM Dereguler ke-110 Kodim Bojonegoro. Kebahagiaan dirasakan benar oleh Satiem, warga desa Jatimulyo Kecematan Tambak Rejo ini mengaku tak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tiba-tiba dirinya mendapatkan informasi jika dirinya mendapatkan Aladin dari Kodim 0813 Bojonegoro. Dalam program TMM Dereguler ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, program Bedaruma atau yang lebih dikenal program Rehab Atap Lantai dan Dinding menjadi salah satu sasaran fisik yang dikerjakan oleh anggota Satgas. 10 rumah tak layak huni di desa Jatimulyo akan menerima bantuan Aladin. Salah satunya diberikan untuk Satiem. Bahkan untuk persiapan, anggota TNI dari Kodim Bojonegoro mendatangi rumah Satiem saat pelaksanaan PratMMD. Satiem mengaku baru kali ini mendapat bantuan dari pemerintah. Dengan mendapat bantuan ini, Satiem bersyukur karena rumahnya akan diperbaiki. Terima kasih telah menonton!